Jadi kita aliman, rukun iman yang pertama ini menjadi pokok terus jangan hanya sekali dua kali saja kita menghayati, mempelajari terus menerus seumur hidup kita nanti hidup kita akan lurus, benar dan mendapat petunjuk yang baik, yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita beriman kepada Allah, karena Allah itu maha besar Jangan berharap atau berharap melihat wajah Allah, melihat tangan Allah tidak mungkin bisa Karena apa? Karena Allah maha besar laisa kamithili syaiun Kalau umamanya kita gambarkan, besarnya Allah itu kepalanya di ufuk utara sana, kemudian perutnya di atas sana, kemudian kakinya di ufuk selatan selana atau di barat Umamanya tangannya, tangan kanannya di ufuk barat, tangan itu masih kecil itu Dibanding dengan langit sab 7, setelah itu berapa? Itu semuanya itu dikuasai oleh Allah Jadi tidak mungkin Allah itu bisa dilihat Jadi kalau ada orang, makanya sampai Nabi Musa saja Nabi Musa itu pernah dalam Al-Quran itu ada Ya Allah, ya Allah, perlihatkanlah saya ya Allah wajah panjenengan ya Allah Lantaroni Lantaroni Itu ada dalam Al-Quran itu Nabi Musa itu Nggak akan bisa melihat saya Tapi kalau kamu ingin betul-betul, coba lihat gunung itu Nanti gunung itu kalau akan bagaimana? Nanti kamu akan melihat saya Ternyata begitu melihat gunung, gunung itu meledak Nggak ada wajahnya Allah, nggak ada Langsung Nabi Musa sujud Ya Allah, minta maaf ya Allah Minta maaf saya ya Allah Karena permintaan saya untuk melihat wajah Allah Nah itu Nabi-Nabi seluruhnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Manusia yang pertama Nggak pernah mengatakan saya melihat wajah Allah Nabi Ibrahim yang pernah membongkar patung-patung Menghancurkan patung-patung di alun-alun Nggak juga pernah mengatakan Saya melihat Allah Ini rupanya Allah Ini tangannya Allah Ini enggak pernah Sampai ayahnya yang bikin patung itu Yang patung di sembah-sembah itu Hey Ibrahim, kalau kamu melihat Allah Mana tunjukkan Allah? Tidak bisa Allah ditunjukkan dengan mata kepala Nah Dalam Al-Quran Al-An'am ayat 103 Itu jelas sekali La tudrikuhul absoro Wa huwa yudrikul La tudrikuhul absoro Wa huwa yudrikul absoro Wa huwa latiful khopiru Allah itu La tudrikuhul absoro La tudrikuhu itu La ta'rifuhu La ta'alamuhu Tidak bisa dilihat oleh Al-Absoro Al-Absoro itu mata kepala Mata Wa huwa yudrikul absoro Dan Allah mengetahui Mata kepala Mengetahui seluruh yang nampak Bahkan Yang tidak nampak oleh kita itu Allah tahu semuanya Malaikat Itu tidak nampak Jin-jin Itu tidak nampak Itu Allah seluruhnya yang bikin Yang menciptakan Nah Allah itu tahu Ada dalam hatimu masing-masing sekarang itu Kamu tidak usah teriak-teriak Tidak ada orang yang mendengar Allah itu mendengar Jadi hari ini Kita bayangkan saja Allah itu ada di sini Di sekitar kita Dalam diri kita Di sekitar kita Di mana Dan hari ini saat ini pun Allah ada di langit ketujuh sana Ada Allah di Amerika Di Australia Di Eropa Semuanya saat ini Allah mengetahui semuanya Allah Latif itu Maha lembut Jadi sekaligus Kalau Allah mau Kalau Allah mau Sekarang ini Saya sudah berhubungan dengan orang Amerika Meskipun tanpa pakai telepon Kalau Allah mau Karena lewat Allah Jadi Allah itu begitu Jadi jangan gambarkan Allah Kalau Allah itu kita gambarkan Oh kepalanya sini Tangannya ini Kalau dalam Al-Quran Adam disebutkan Allah mencipta dengan tangannya Itu maksudnya bukan tangan seperti kita ini Tangannya itu maksudnya kekuasaannya Nah gitu Jadi Salahlah orang yang menganggap Allah bisa dilihat Sampai dipatung-patungkan Nah itu orang dulu-dulu itu sampai sekarang ini orang non muslim Menyembah Allah itu patung-patungnya Patung primurti Patung Isa Yesus Kristus Patung salib disembah-sembah Itu bagi kita Umat Islam sangat keliru sangat sesat sekali Allah itu dimana ada dalam pikiran kita Dan dalam hati kita Jadi kalau kita mengucapkan Subhanallah Kita pikir saja Enggak usah kita mengharap melihat Dalam hadis Al-Ihsan Mahu Al-Ihsan Ya Rasulullah Anta'budallah ka'anna katarahu Loh ka'anna Enggak menyembah Allah yaitu sembahyang Sembah yang Seolah-olah kita melihat seolah-olah Bukan melihat betul Nah Bagaimana seolah-olahnya itu Waktu kita Allah wakbar ini Saya sedang menghadap Apa artinya Allah wakbar Allah yang paling besar Semuanya kecil Apa saja saya tadi sedih Sekarang lagi Ayah saya sakit Ibu saya sakit Ayah saya dapat uang sekian banyaknya Saya tadi juara Semuanya itu kecil semuanya Kalau kita sedang Sholat Semuanya itu yang bikin Allah Nah begitu Ini Arti Allahu Akbar Sedikit-sedikit Kita zikir kepada Allah Kita diberi rahmat Diberi nikmat Alhamdulillah Nah itu sudah Alhamdulillah Ini semuanya dari Allah Allahu Akbar Allah bisa apa saja Kalau Allah mau bisa apa saja Tapi biasanya Allah itu Kalau memberi kita Memberi Menciptakan sesuatu itu Sesuai dengan apa Hukum-hukumnya Hukum alam Jadi Jangan juga berharap Tiba-tiba yang tidak masuk akal Maksudnya Ya Allah Saya minta uang Ya Allah Tiba-tiba Tiba-tiba Dari langit sana Turun uang 100 ribu Jangan Tidak begitu Caranya Allah itu mempunyai Hukum Caranya memberi Hukum Alam Ya itu Lewat kerja dulu Alhamdulillah Kita diberi pekerjaan Nah itu Allah lewat Hukum alam Kalaupun ada Yang tiba-tiba Yang tidak masuk akal itu Mungkin hanya Sekali Dua kali Seperti Siti Maryam itu Tiba-tiba Di depannya Waktu dia di masjid Tiba-tiba Ada makanan Sampai Tamannya Zakaria Itu kaget Ada dari mana Langsung Hanya sekali itu saja Nabi Muhammad Tidak pernah Nabi Musa Nabi Ibrahim Tidak pernah Hanya sekali itu saja Jadi kalau ada Suatu yang masuk Yang tidak masuk akal Dari Allah Itu Yang seperti itu Tidak masuk akalnya Itu hanya sekali Nah kalau kita minta Rahmat Allah Itu ada Kita minta kesembuhan Ya mungkin Kadang-kadang langsung bisa sembuh Tanpa obat Tapi ada Hukum alamnya Yaitu berubat Pakai obat Ke dokter Ke rumah sakit Nah gitu caranya Nanti Mungkin saja Disembuhkan Mungkin saja tidak Itu tergantung kepada Allah Nah itu Kita pasrahkan Manusia itu Semuanya mati Semuanya Nabi-Nabi itu Orang yang Kebaikannya Hebat-hebat Semuanya juga Mereka mati Mereka makan Mereka minum Nabi Muhammad itu Juga makan Juga minum juga Juga berdagang juga Nah begitu Jadi Kita percaya kepada Allah Jangan Sampai kita sesat dan keliru Seperti orang Kristen Yang mengatakan Allah Tuhan itu ada tiga Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan Malaikat Jebril Seperti orang Hindu yang mengatakan Tuhan pencipta sendiri Tuhan pemelihara sendiri Tuhan yang mematikan sendiri Ada tiga Tuhan Lebih-lebih Tuhan matahari Oh bukan main ini Nah Betapa sesatnya Nah kita Alhamdulillah Kita sudah Diberi Betunjuk oleh Para nabi-nabi Terutama yang Nabi terakhir Itu sama semuanya Nabi-nabi itu Allah Saja yang kita sembah Jangan sampai Menyembah selain Allah Nah demikianlah Jadi kita Aliman Rukun iman Yang pertama Ini menjadi pokok Terus Jangan hanya Sekali dua kali Saja kita Menghayati Mempelajari Terus menerus Seumur hidup kita Nanti hidup kita Akan lurus Benar Dan Mendapat petunjuk Yang baik Yang benar Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Wb